Banyak juga profesi jurnalis yang konon katanya melakukan hal-hal yang di luar dari standar etik. Nah konteks politik banyak sih yang menyalahgunakan itu. Media-media atau portal-portal yang membuat berita-berita sepihak karena mungkin bisa jadi karena ngejar clickbait ya. Nanti klarifikasinya di berikutnya ataupun nanti tidak diklarifikasi. Tapi menurutku itu sangat fatal. Nah profesi jurnalis ini sebenarnya profesi yang sangat mulia karena satu-satunya undang-undang yang dibentuk hanya khusus untuk dia. Itu juga ada surat edaran Dewan Pers ketika seorang jurnalis terlibat dalam partisan harusnya logo mundur. Jurnalis kan independen kak ketika tidak dapat informasi oleh penyelenggara ya pasti dia akan memberitakan sesuai dengan apa yang dia temukan. Teman-teman jurnalis proporsional tidak menjadi partisan parpol manapun sehingga tidak membingungkan nanti publik. Sahabat Uki kembali kita akan berdiskusi dengan tamu yang diundang oleh catatan jurnalis Sukriyansa. Dan kali ini kita akan bicara spesifik tentang jurnalis. Dan kesempatan ini kita mengundang atau menghadirkan Direktur LBH Pers Makassar. Beliau seorang Sri Kandi. Nama lengkapnya Pak Jeriani Langgeng SH. Selamat sore Bu Pajri. Sore kak. Saya panggil ibu atau apa ini? Gak masalah. Pajri aja ya. Pajri. Kita tahu bahwa permasalahan tentang pers itu sangat menarik ya. Apalagi dikaitkan dengan politik. Beberapa hari yang lalu ada pers, saya lihat ini bernama Suara Kong ya. Suara Kong menuliskan bahwa Hasim Joyo Hadi Kusuma sebagai ketua Dewan Pertimbangan Gerindra ya. Menyampaikan bahwa dukungan Golkar terhadap Prabowo itu adalah restu atau perintah dari Jokowi. Nah kemudian terbit satu portal lagi online dari CNN pada tanggal 14 Agustus. Jokowi membanta bahwa dia tidak terlibat dalam hal dukungan dari salah satu kandidat. Nah kira-kira dari sudut pandang LBH bagaimana melihat ini kasus bahwa Suara Kong menyampaikan sesuatu yang tidak boleh dikata coverboard site dan tiba-tiba menerbitkan. Bagaimana itu? Ya kembali ke mekanisme sebuah karya jurnalistik. Salah satunya kan standarnya berimbang, kemudian coverboard site itu dan menurut saya dalam konteks pemberitaan ada verifikasi di level redaksi yang disitulah inti dari sebuah berita. Nah ketika sebuah berita tidak terkonfirmasi dengan baik, sebaiknya tidak mengupload berita itu jadi sebuah karya jurnalistik. Karena pastinya akan terjadi ketidakberimbangan dan nantinya berujung ke persoalan hukum. Selama ini pengalaman Fajri apakah seringkali bertemu pemberitaan-pemberitaan seperti ini di mana katakanlah salah seorang kandidat atau kelompok atau partai ingin meningkatkan dukungan dari masyarakat dan cenderung mencatat atau memakai nama salah satu tokoh. Kira-kira dalam pengalaman Fajri banyak kasus seperti ini? Kalau untuk kacang mata di beberapa media ya banyak, sering banyak menggunakan itu. Tapi menurut kami itu bukan karya jurnalistik ya. Standar karya jurnalistik kan jelas untuk publik, kemasyarakatannya jelas dan dipertanggungjawabkan data dan akurasinya. Nah ketika ditarik ke garis politik, apakah LBHPR selama ini memonitoring kasus-kasus seperti itu? Iya, kami melakukan sejak 2011 sampai sekarang beberapa kasus yang berujung pelaporan dan undang ITE terkait misalnya ada satu portal memberitakan isu korupsi namun datanya tidak valid dan berujunglah salah satu media portal itu dilapor menggunakan undang-undang ITE. Nah menurut asumsi saya selama ini banyak kekeliruan yang dipahami para pihak dalam mengetahui profesi jurnalis. Iya, banyak juga profesi jurnalis yang konon katanya melakukan hal-hal yang di luar dari standar etik. Nah kalau untuk konteks kami, kajiannya kami ketika seorang jurnalis memenuhi standar kordi etik dan karyanya adalah karya jurnalistik, itu pastinya tidak ada muatan-muatan, intervensi, dan seterusnya. Ada kemerdekaan dalam pemberitaan di situ sesuai dengan fakta dan datanya. Nah konteks politik, banyak yang menyalahgunakan itu. Banyak media-media atau portal-portal yang membuat berita-berita sepihak karena mungkin bisa jadi karena ngejar clickbait ya, nanti klarifikasinya di berikutnya ataupun nanti tidak diklarifikasi, tapi menurutku itu sangat fatal. Nantinya media itu akan berimbah ke proses kepersoalan hukum. Nah implikasi yang diterima oleh media seperti itu yang tidak cover both sides, apa implikasi itu? Nah kalau misalnya terkait karya jurnalistik, ya pasti medianya dianggap tidak profesional. Tapi pun kalau misalnya dia pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik kan misalnya dia memeras dan seterusnya. Nah itu dianggap tidak memenuhi semangat perjuangan seorang jurnalis. Ada tiga unsur dan mekanisme. Tiga yang harus dipahami profesi jurnalis itu. Pertama dia pembawa kebenaran, dia bekerja kemanusiaannya. Kemudian untuk masyarakat dan dia punya jeminan kepastian hukum. Nah profesi jurnalis ini sebenarnya profesi yang sangat mulia kak, karena satu-satunya undang-undang yang dibentuk hanya khusus untuk dia. Jadi ketika di profesi ini digunakan yang tidak sesuai dengan mekanisme standar kode etik jurnalistik, itu sangat disayangkan. Nah kami beberapa kasus dapat, beberapa media khusus yang ada di sini, itu ada tiga belas, ada tujuh belas. Mereka dilaporkan undang-undang-undang karena tidak cover bursa, tidak berimbang juga. Terkait isu korupsi, isu tambang, isu politik juga. Intinya itu portal Makassar banyak, ada tujuh belas bayangin, tujuh belas di tahun 2022. Terakhir saya salah satu ahli juga kak di Dewan Pers, memberikan keterangan ahli dan saya baru tahu ternyata ada beberapa portal yang selama ini jadi langganan undang-undang ITE terkait pemberitaan korupsi, politik, dan tambang. Kalau pengalaman Pajri selama ini menangani kasus di Pers, apa yang paling berat bagi Pajri? Karena untuk advokasi Pers itu sebenarnya tiga isunya kak ya, kekerasan, ketenaga kerjaan, dengan kebebasan rekspresi. Nah selama ini dari lahirnya RBA Pers di Makassar, belum ada satu perkara kekerasan yang dilimpahkan kekejaksaan kak. Dan itu murni tindak pidana, pemukulan, pengerusakan, dan seterusnya. Yang terakhir kami tangani itu teman-teman dari antara, itu sudah tiga tahun lebih belum ada pelimpahan, padahal sudah ada empat tersangka. Ini atensi yang besar buat kami untuk bisa menyelesaikan perkara itu sampai di proses peradilan kak. Nah ada juga terkait isu ketenaga kerjaan, ada beberapa media yang tidak profesional, menunda-nunda gaji dan hak lainnya kak. Kemudian ada juga, yang paling banyak sih ratingnya di 2021 kebelakang itu, undang-undang ITE. Tapi kalau untuk tahun ini, belum ada kasus terkait politik kak untuk melakukan koordinasi, konsultasi ke kami belum. Belum ya? Iya. Kalau fokus LBH Pers sendiri, sebetulnya dititik beratkan pada aspek apa? Pendampingan hukum kak. Pendampingan hukum. Misalnya, itu tadi yang saya jelaskan, ada kasus kekerasan dari teman jurnalis dan kami advokasi pendampingan kepolisian, pengawal sampai peradilan. Mengadvokasi juga hak-hak ketenaga kerjaannya, terkait upah, terus akses kesehatan, kemudian BPJS ya kak itu, kalau nggak salah, yang diatur sama hak hukumnya kak. Ada perusahaan pers itu sebenarnya ketika jurnalisnya berhadapan dengan hukum, dia tidak serta-merta memberikan itu, akses bantuan hukum. Padahal perusahaan pers secara struktural menaungi salah satu jurnalis ya, memberikan akses bantuan hukum minimal berkoordinasi, berkontribusi ke lembaga pengadalayanan seperti kami, ke LBH Pers. Seperti itu kak. Kira-kira LBH Pers ini apakah tidak masuk dalam ranah pembelaan terhadap media tertentu, misalnya ketika berhadapan dengan salah satu, misalnya pihak yang berkomputasi dengan satu media tertentu. Apakah LBH ini tidak berdiri secara total membela pers atau bagaimana? Iya, kalau standar penanganan kasus di kami itu kak, ada dua. Apakah hasil beritanya itu memenuhi standar karya jurnalistik atau ada pelanggaran etik. Nah, ada sikap kelembagaan yang biasa kami tempatkan di beberapa kasus. Misalnya, kasus undang-undang TE, dia dilapor pencemaran nama baik oleh salah satu pejabat misalnya. Nah, kami lakukan verifikasi dulu kak, karya jurnalistiknya dengan satu standar undang-undang pers, kemudian etiknya. Nah, ketika temuan etiknya, dia melakukan misalnya ada perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh jurnalis ini itu jadi catatan kami. Kemudian dalam konteks karya jurnalistiknya dia cover both sides, datanya valid, berarti upaya hukumnya kami tangani. Tapi untuk standar etik, kami jadi mention ke lembaga profesinya untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau pelanggaran etik iya, kemudian pelanggaran karya jurnalistik juga iya, itu kami bersikap untuk tidak melakukan upaya pendampingan hukum kak. Karena menurut kami itu salah satu bentuk sikap kami untuk memberikan pembelajaran hukum untuk teman-teman jurnalis. Yang secara profesional harus membawa maruah-maruah profesionalisme di lingkup kerja pers ini. Jadi tidak serta-merta LBH pers ini membela secara total kepada media tertentu ya? Kasuistis kak. Ya, ada. Kami pelajari dulu kasusnya, kemudian kami pakai analisis word. Itu karena ya profesi jurnalis kan ada beberapa hal yang memang murni, dia bekerja untuk kepentingan publik. Atau ada juga yang tidak murni melakukan kerja-kerja, tapi mendompling kerja-kerja jurnalis. Ini yang menurut kami sangat resisten nantinya. Terkadang masyarakat awam tidak bisa membedakan yang mana profesional dengan tidak profesional. Akhirnya, dalam konteks pendampingan hukum, kami menentukan rulenya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia karya jurnalistik, pelanggarannya tidak ada di situ, tapi dia dipidanakan, kami lakukan upaya hukum kak. Walaupun itu perusahaan pers, walaupun misalnya ada partai publik yang dirugikan dari sebuah portal dan ingin melakukan konsultasi dan proses itu, kami pastinya akan memberikan pendapat hukum dan upaya hukum apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau untuk akad kuasa, kami tidak kasih kalau bukan jurnalis. Memang kami fokusnya di jurnalis. Dan perusahaan pers, perusahaan pers terkadang kan digugat perdata juga ketika misalnya berujung pelapor tidak menerima terkait pemberitaan kan, mekanisme gugatnya kan perdata kak. Apakah ada kemungkinan RBH Pers ini berhadapan dengan perusahaan media atau media itu sendiri? Iya, pernah. Kami lakukan itu. Ada satu kasus di 2017, kalau tidak salah 2019, kasus itu ada salah satu media, saya tidak boleh sebut merek. Dia dilapor dan ingin digugat pidana, gugat perdata oleh salah satu bupati karena isi beritanya. Nah, kami dalam konteks kasus ini kami memberikan pendapat hukum, akhirnya upaya hukum pertama yang dilakukan itu adalah melapor ke Dewan Pers. Untuk mengkaji apakah benar fakta yang ada di berita itu benar beritanya atau tidak, nah ketika tidak apa sanksi secara etik dan karya jurnalistiknya. Dan hasil putusan mediasi itu, media itu diberi sanksi permohonan maaf 1x24 jam di portal. Namun pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan upaya gugat perdata, padahal peluangnya ada untuk melakukan itu. Tapi mungkin dengan bermohon maaf, 1x24 jam di portal itu sudah memberikan rasa jaminan kepesan hukum untuk korban. Fajri, sudah sebagai Direktur LBH Pers Makassar, sudah berapa kali melewati masa pemilihan sebagai seorang Direktur LBH Pers? Kalau tidak salah ingat itu sudah tiga kali periode kayaknya, kalau 2011 sampai sekarang itu sudah 13 tahun ya 14 tahun. Itu Pilkada Palopo saya dapat, terus Pilgub, Pilkot, itu juga banyak teman-teman media juga mengalami kekerasan, dihalang-halangi pemberitaannya dan tidak diberi akses oleh informasi oleh penyelenggara itu ada. Tapi tidak sampai ke proses hukum, masih di tahap klarifikasi, konfirmasi seperti itu Kak. Bentuk pelarangan-pelarangan untuk mengakses informasi seperti apa? Misalnya ada pertemuan antara penyelenggara dan media tidak dikenankan masuk, padahal itu masih tahapan pemilu misalnya kan, padahal media ingin memberikan informasi ke publik terkait aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah itu menurut saya tidak dibenarkan karena mereka punya hak untuk mendapatkan akses informasi. Kalau berdasarkan pengalamannya, apakah dari setiap periode ini, karena katanya sudah tiga kali yang melewati itu, apakah kasus pelarangan atau pembatasan media untuk menginformasikan informasi-informasi politik pada tiap pasiennya itu semakin bagus atau tidak ada perkembangan sama sekali dalam pengamatan Fajrin? Semakin ke sini, semakin agak rawan Kak, karena media yang dulu kan masih cetak ya, cetak, kemudian, nah sekarang 2023 itu, lima tahun terakhir itu kan terlalu banyak portal-portal yang memberitakan politik, ekonomi, dan budaya, budaya, itu pun korupsi, dan menurut saya itu tidak bisa dibendung, Kak. Dan dampaknya pasti ada konflik hukum di situ, ada masalah hukum yang timbul. Nah, saya mengingatkan untuk teman-teman jurnalis yang memang dia entah itu jurnalis ataupun punya profesi seperti ASN, lebih baik Legowo mengundurkan diri untuk tidak terlibat di kerja-kerja jurnalistik ketika dia salah satu partisan politik misalnya. Karena akan berimbas nanti di berita-berita itu tidak fair, Kak, tidak seimbang. Jadi, itu juga ada surat edaran Dewan Pers ketika seorang jurnalis terlibat dalam partisan, harusnya Legowo mundur. Sementara sebagai profesi jurnalis sampai Pilpresnya selesai. Karena nanti akan berimbas dan berdampak ke hal-hal yang lain. Karena ya, satu kata, satu berita bisa menimbulkan multitafsir kan? Nah, itu bisa nantinya ada persoalan hukum yang muncul di situ ketika orang tidak sepaham, tidak mendapat informasi yang valid. Saya runut lagi yang 2017, kalau nggak salah, pada 2015 di Palopo itu ada salah satu media yang diserang oleh salah satu partisan karena pemberitaannya. Iya, nah kami menegaskan, menghimbau juga bahwa meminimalisir ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi untuk teman-teman jurnalis di Pilpres ini. Karena imbasnya sangat fatal nanti. Pastinya jurnalis di situ tidak independen dalam pemberitaannya. Jadi, selain tadi itu, apa yang mesti dilakukan oleh semua pihak supaya kena tahun depan ini kita akan sampai pada tahun politik. Nah, untuk mengurangi kekisruhan atau konflik dalam politik, terutama terkait dengan media, jurnalis selain independen, apalagi yang mesti dilakukan oleh sekolah. Karena kita ini nggak bisa ngeredam atensi medsos ya, Kak, di beberapa tahun terakhir. Intinya ada standar etik dalam bermedsos yang harus dipahami masyarakat pada umumnya ya, Kak. Pertama itu, menggunakan bahasa yang sesuai dengan etika, adat, dan budaya kita, konteks Sulawesi atau nasional. Kemudian, menghargai pendapat orang lain, tidak overthinking ya, Kak, dalam melihat argumentasi-argumentasi karena ada hak klarifikasi yang harus ditempuh ketika itu masuk ke satu portal ataupun media cetak. Kalau nggak menempuh itu, ya itu resiko. Lebih baik ketika ada kerugian di situ, Anda harus menempuh hak jawab supaya clear di media salah satunya. Dan itu harus cepat. Minimal dua bulan itu sudah expire, Kak. Kemudian kontrolnya pada konten. Konten-konten yang dihasilkan itu ya minimal ada nilai edukasinya. Nah, ketika konten-konten yang dihasilkan itu hanya konten Sarah dan seterusnya, hanya ingin menjadikan sebuah peta konflik, itu sebaiknya tidak membuat media sosial. Kemudian, tidak over positive thinking tadi maksudku semua pemberitaan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan informasi, data, dan akurat, berimbang, Kak. Jadi tidak ada asumsi-asumsi katanya-katanya seperti itu. Kemudian, kita memang harus punya karakter yang kuat dalam bermedsos. Ada hal-hal yang boleh kita komentari dan ada hal-hal yang tidak boleh komentari. Itu mindset framingnya kita dalam bermedsos. Ketika itu bukan ranah Anda, Anda jangan terlalu jauh mau campuri itu bukan ranah Anda. Nah, intinya keahlian Anda tidak di situ, informasi Anda hanya tidak akurat, jangan menimbulkan opini-opini atau asumsi-asumsi yang bisa menimbulkan diskusi yang tidak berujung fakta atau data. Mungkin itu bisa disadari oleh kelompok tertentu, mungkin itu misalnya kelompok cendekiawan, keletua, agamawan. Nah, tetapi medsos ini kan sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hingga mungkin masyarakat yang tanda kutip, yang lugu terhadap masalah etika, masalah toleransi, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita ini bisa meredam kelompok-kelompok seperti itu supaya pernyataan-pernyataan politiknya tidak menimbulkan kekeseruhan. Ya, mungkin kita bisa membuat literasi media, Kak, pemahaman kampanye lewat seperti podcast ini. Ini bisa juga bagaimana menggunakan sosmed dengan standar etik dan seterusnya. Saya rasa podcast di sini juga bisa, karena ini pasti gaungnya lebih besar ya, Kak ya. Kemudian ada literasi di beberapa kampus-kampus terkait etika bermedsos, medsos itu minimal ada etika dan adab yang digunakan dalam menggunaan kata dan objek yang akan diulas. Nah, ada catatan sebenarnya yang harus juga dipahami masyarakat awam terkait akses informasi kebanyakan. Kasus yang kami tangani, masyarakat awam menyadur dari portal berita ke akun medsosnya, dan itu didiskusikan secara vulgar dan menggunakan cacian dan bahasa-bahasa yang tidak etis lah. Dan itu sangat rawan nantinya berujung ke persoalan hukum. Tidak satu kasus yang kami lakukan advokasi seperti itu, Kak. Nah, kami menekankan, sekalian juga mengingatkan bahwa teman-teman atau warga atau masyarakat ketika ingin men-share berita, itu minimal dia melakukan cross-check valid, Kak. Sebelum melakukan, mau men-share ke akun medsos pribadinya. Karena undang-undang PES sudah tidak melindungi ketika sudah diakses ke medsos pribadi, Kak. Misalnya gini, portalnya, Kak. Supaya misalnya ada gitu kan, terus saya masukin ke medsos saya, Facebook minimal kan, saya masukin ke situ. Dan itu dimention di beberapa orang dan jadi kisru, itu berujung ke persoalan hukum. Tadi Pak Jeri menyebutkan bahwa perlu ada upaya sosialisasi atau literasi tentang bermedsos ini. Dalam kaitan pemilu ini, kira-kira institusi apa atau pihak apa yang berkompeten untuk melakukan penyadaran literasi tentang berpolitik? Semua stakeholder harus terintegrasi, Kak. Seperti kampus, ilmuwan, akademisi. Itu sangat penting memberikan literasi atau statement terkait penggunaan medsos. paling tidak di dasar sekali karena alat handphone seperti itu kan sudah digunakan di anak-anak umur 9-10 tahun minimal di tingkat dasar itu anak-anak sudah punya framing, memahami standar apa yang harus digunakan, media apa yang harus diakses. Nah, kalau untuk di level akademisi, mahasiswa itu penting gak setiap mata kuliah itu diingatkan bahwa ada disclaimer ketika dalam forum pembelajaran tidak boleh mengambil video karena ini forum ilmiah. Misalnya kan, itu etika juga, Kak. Atau misalnya dosennya bilang boleh diambil, diakses, dan di, apa namanya, di-share ke kanal teman-teman apa-apa adik-adik yang punya YouTube tersendiri itu boleh. Penting ada di catatan di situ, Kak. Tapi selama tidak ada catatan, foto, video, gambar yang di-share itu akan berdampak keperluan hukum, Kak. Bagaimana pendapat Fajri tentang peran yang selama ini dilakukan oleh KPU atau Bawaslu dalam kaitan peningkatan kesadaran masyarakat dalam terutama kesadaran berpolitik yang sehat, terutama dalam hal menyampaikan pendapat. Apakah sudah maksimal atau bagaimana dalam pandangan, Pak Jir? Iya. Kalau untuk kampanye di Bawaslu sih sebenarnya, karena pencegahan ya, Kak, ya. Bawaslu itu salah satu penyelenggaran yang melakukan penyelenggaran ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, menurut saya sudah masif sih kampanye Bawaslu untuk di level masyarakat terkait misalnya tidak boleh curi star sebelum proses waktu yang sudah diatur untuk kampanye, kemudian data dan berkas harus standar, mekanisme yang diatur oleh Bawaslu, terus umur dan segala macam itu, identitas itu sudah susah dengan mekanisme bahwa aturan perbawaslu, Kak, yang diatur di undang-undangnya. Nah, menurut saya Bawaslu tidak harus berdiri sendiri. Bisa melibatkan teman-teman akademisi, aparat penegak hukum, jurnalis, teman-teman yang punya podcast seperti ini, salah satu bentuk kampanye juga, jadi literasi juga ke masyarakat umum, Kak. Nah, selama ini menurut Fajri, apa sudah ada hubungan yang signifikan antara pers atau jurnalis dengan pihak penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, dalam rangka sosialisasi literasi tentang pemilu? Iya, kalau nggak salah mereka punya forum media, Kak. Nah, beberapa informasi, data itu bisa diakses teman-teman jurnalis. Nah, tapi di proses verifikasi partai kemarin ada hal yang tidak elok, yang didapatkan oleh teman-teman jurnalis karena mereka tidak bisa mengakses informasi itu. Dan akhirnya dikomplain, tapi tetap juga mereka tidak dapat akses informasi itu. Entah apa alasan terkait itu. Mungkin internal kali ya, Kak. Ya. Terus nanti bagaimana Fajri membaca atau memprediksi suasana pemilu 2024 nantinya ini kalau melihat misalnya fenomena jurnalis sekarang ini di Indonesia, terutama di Makassar. Apakah Fajri pesimis atau optimis bahwa pemilu 2024 semakin berkualitas dengan merujuk kepada fenomena jurnalisme di Indonesia, terutama di Makassar. Ya, harapannya sih harus optimis ya, Kak. Optimis terkait semua sinergitas antara para penyelenggara memberikan akses informasi untuk teman-teman jurnalis khususnya untuk Makassar sehingga bisa meminimalisir problem-problem di lapangan. Nah, ketika penyelenggara tidak memberi akses informasi dan terbuka, itu akan berdampak nantinya ke informasi dan pemberitaan teman-teman jurnalis juga. Nah, penting ada sinergitas informasi dan transparansi di sini, Kak. Terkait pengawalan proses pemilu ini. Jadi, jangan sungkan-sungkan memberikan informasi ke jurnalis ketika itu masih ada hak publik di dalamnya. Kira-kira ada nggak bukti atau yang bisa menjadi ukuran mengapa kemudian Fadri optimis bahwa pemilu 2024 ini semakin berkualitas ketika kita kaitkan dengan tanda kutip perilaku jurnalis di Sulawesi Selatan. Ada nggak bukti yang bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa kita mesti optimis karena ini sudah dilakukan oleh jurnalis atau sekedar optimisme Fadri sekedar asumsi belaka tanpa kita bisa rujukan dengan fakta. Iya. Karena dari beberapa pemberitaan ya, Kak, ya. Saya lihat sampai saat ini belum ada hal-hal yang berujung konflik hukum. Nah, itu asumsi saya karena berarti ada sinergitas yang terbangun antara penyelenggara dan jurnalis. Tapi, jurnalis kan independen, Kak. Ketika tidak dapat informasi oleh penyelenggara, ya pasti dia akan memberitakan sesuai dengan apa yang dia temukan. Dan ketika ada kecurangan, ada hal-hal yang menurutnya itu tidak merugikan dan merugikan masyarakat, pasti jurnalis orang yang terdepan memberitakan hal itu. Untuk konteks sampai hari ini terkait proses penyelenggara, penyelenggara, terkait pemilu, masih masih bisa di apa namanya, di tahap terkonsolidasi antara jurnalis dengan teman-teman penyelenggara terkait informasi data dan seterusnya. Karena pastinya kami juga dapat informasi lah ketika ada teman-teman jurnalis di lapangan, pasti mereka koordinasi, Kak, kami dihalang-halangin, Kak, kami tidak bisa akses ini. Tapi untuk konteks dari setahun terakhir persiapan pemilu, ini belum ada report ke kami terkait catatan itu, Kak. Di teman-teman Aji pun juga seperti itu, karena kami melihat masih belum ada report kasus terkait penghalang-halangan dalam konteks mengakses berita atau informasi di penyelenggara bawah seluka atau KPU. Kami selalu memberikan edukasi ke teman-teman jurnalis yang tergabung di Aji JTI, PJI. Ketika ada standar yang tidak bisa diakses, cepat konfirmasi dan kami kita bisa konsolidasi bersama untuk memastikan bahwa ada hal-hal yang harus diatensi bersama. karena pemilu ini kita semangatnya salah satu jurnalis adalah agar depan yang memberikan informasi valid ke publika. Khususnya ke masyarakat yang akan menentukan pilihannya di proses pemilu. Nah, tentu itu tidak terlepas dengan sosok atau jurnalis sendiri, orangnya, gitu kan, terkait dengan optimisme kita bahwa pemilu ini akan semakin berkualitas nantinya di 2024 ketika kita mencoba merujukan kepada perilaku jurnalis. Nah, menurut Pajri, apakah memang jurnalis di Sulawesi Selatan ini semakin ke sini, itu semakin berkualitas walaupun kemudian jumlah kuantitas jurnalis di tahun medsos ini semakin semakin banyak. Kira-kira kualitas mereka memang dari tahun ke tahun semakin bagus dalam pengamatan Fajr, kira-kira. Iya, karena dari jejaring kami, kami punya forum belajar untuk beberapa organisasi profesi, kak, kayak PJI, JTI, Haji, kami duduk bersama, memberikan literasi hukum, literasi etik, dan seterusnya, dan kami lihat kasus-kasus itu yang lebih banyak muncul di daerah, kak, kabupaten, kota yang kami tidak bisa akses secara sering-sering begitu berdiskusi, atur dialog, seperti kasus yang baru-baru ini kan di bawah selu kota Bulukumba, itu juga terjadi di situ penghalang-halangan oleh teman-teman jurnalis televisi, dan kami melakukan advokasi bersama dan memberikan surat teguran bahwa tidak tidak elok seorang penyelenggara tidak memberikan akses informasi terhadap jurnalis, karena data itu bagian hak publik, kak. Akhirnya, itu satu area, kalau untuk kontak Makassar itu belum ada, belum ada, kak, belum ada, mungkin bisa jadi ada hal-hal positif yang selama ini kita kampanyekan, kita edukasikan, dan itu berproses seiring waktu, kak. Oke, jadi bagaimana ini kemudian hal ini bisa di, 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 diantisipasi, terutama di daerah-daerah supaya jurnalis juga semakin nyaman, semakin independen untuk meliput, dan pada saat yang sama perilaku politik masyarakat di daerah juga semakin berkualitas. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ini sebenarnya berangkat dari kerja-kerja advokasi organisasi profesi, kak, itu sebenarnya. Kalau misalnya di, Aji itu kan membawahi Sulawesi juga, jadi mereka punya jejaring di beberapa kota. Literasi, pemahaman, perspektif, itu yang masuk di situ kami kuatkan, kak. Nah, memberikan juga edukasi, kemandirian untuk proses hukum. Misalnya, dia, seorang jurnalis bisa mandiri ketika berhadapan dengan hukum di tahapan-tahapan mana yang bisa diadvokasi dirinya sendiri, kami melakukan itu, kak. Sudah dilakukan ke daerah-daerah ya? Dan itu dari 2011. 2011. Karena kami tim Legal Ad Hoc, LBHP itu kan tidak banyak, ada sembilan saja. Legal Ad Hoc dan ada gabungan lainnya. Nah, kami terkadang tidak bisa meng-cover di beberapa kabupaten ketika ada kasus-kasus. Nah, di devisi advokasi khusus organisasi profesi itu kami memberikan apa namanya, diskusi-diskusi hukum, kak. Minimal, dia jadi paralegal kan di daerahnya sendiri dan ketika di tahap proses BAP seterusnya mereka bisa mendampingi. Contoh yang pernah dilakukan di daerah di daerah mana? Dan apa yang dilakukan di situ? Ada paralegal di pare-pare, kak. Juga, yaitu hari. Dia bisa korban secara mental bisa melakukan advokasi untuk dirinya, kak. Kita monitoring jauh saja perkembangannya sampai mana penyidiknya memberikan update penanganannya. Terus di Bulukumba juga ini sementara berjalan karena tim lagi sementara di Sengkang jadi yang di Bulukumba itu kami mandirikan dia untuk mengadvokasi dirinya, kak. Tapi tahap pertama kami edukasi harus ke sini seperti ini prosesnya ini dan akhirnya secara mandiri dia bisa mengadvokasi dirinya. Kaitan dengan tugas dan fungsi LBHPS ini apa yang menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh LBH dalam kaitan peningkatan kualitas pemilu di 2024. Kalau untuk konteks pemilu kami menekankan semua teman-teman jurnalis proporsional dan tidak berpihak begitu dalam pemberitaannya, kak. Tidak menjadi partisan parpol manapun sehingga tidak membingungkan nanti publik beritanya jadi arah kiri atau arah kanan. Kemudian semangat kita LBHPS berdiri salah satu itu memberikan pendidikan hukum untuk jurnalis. jurnalis. Jadi jurnalis secara tidak langsung bisa melakukan advokasi untuk dirinya dalam penanganan kasus. Karena beda advokasi untuk petani buruh terus korban TPS itu dengan teman-teman jurnalis. Kami anggap mental teman-teman jurnalis itu kuat dalam mengadvokasi kasusnya. karena di segala medan dia sudah jadi petarung. Dia turun meliput di daerah konflik ada standar SOP-nya berarti kami anggap mereka matang dan mentalnya baik. Akhirnya kami juga berpikir untuk memandirikan dia sebagai seorang jurnalis dan bisa mengadvokasi sendiri ketika berhadapan dengan hukum itu salah satu poin terbaik advokasi kami. Oke. Saya mau minta penegasan tadi Fajri menyebut bahwa seorang jurnalis sebaiknya tidak menjadi simpatisan dari salah satu parpol ataupun individu yang mencalonkan diri. Bahkan itu tentu lebih tidak boleh lagi seorang jurnalis menjadi caleg atau menjadi kontestan dalam pilkada pilgup dan sebagainya. Kalau ini ada dua poin pertanyaannya kita. Saya jawab yang belakang dulu. Hak setiap warga negara ingin berpartisipasi dalam kepemiluan. Jadi seketika jurnalis ingin maju sebagai caleg lebih baik mundur dulu. jadi jurnalis? Iya. Maju sebagai calon kandidat di pilkada atau pilgup misalnya. Kalaupun misalnya dia nanti terlibat dan ketahuannya itu pasti akan fatal. Fatalnya bagaimana? Publik tidak akan percaya karena independensi medianya tidak akurat. Jadi tidak ada aturan secara jelas ya? Ada. Ada undang-undangnya? Bukan undang-undang itu peraturan Dewan Pers kalau tidak salah nomor 8 atau nomor 6 saya terkait ketika seorang jurnalis dilarang untuk terlibat ketika dia masih menjabat ya terlibat sebagai tim kampanye atau tim pemenang dalam konteks pemilu. Kalaupun dia mau maju di dalam konteks kepemiluan silahkan masalah keluarga negara hanya saja baju atau jurnalis harus ditanggalkan harus mundur dari profesi jurnalis karena pastinya kepentingan-kepentingan publik tidak diakomodir olehnya karena kepentingan privatnya dia karena kerja jurnalis kan kepentingan publik makanya dilindungi hukum kalau bukan kepentingan publik dilindungi oleh hukum tapi kalau dia mencalongkan tidak ada hukum tertentu ya yang nggak ada keundang-undangnya nggak ada itu hal kewarganegara hanya saja ada peraturan diwan yang 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 memberi catatan bahwa setiap organisasi profesi ketika ingin maju apapun itu harus mundur dari kalau misalnya jurnalis mau maju jadi dosen nggak bisa merangkap dua jabatan kayak saya lawyer merangkap jadi jurnalis nggak bisa profesi berbeda tidak dibenarkan oke mungkin ada seruan atau harapan dari Pajri kepada jurnalis terutama dalam kaitan pemilu yang berkualitas di 2024 ini dan sekaligus pencegah terjadinya peningkatan kekerasan atau konflik yang akan terjadi di pemilu 2024 silahkan nah kalau saya melihat semoga teman-teman jurnalis khususnya di Makassar akan melewati fase pemilu ini dengan aman dan setosa tidak ada konflik hukum minimal dia mengacu ke standar yang diatur oleh undang-undang pers dan etikanya itu aja rulenya tidak keluar dari itu dan insya Allah mereka tetap aman dalam perlindungan hukumnya tapi ketika keluar dari dua poin itu etika dan karya jurnalistiknya pasti ada aturan hukum yang lain menunggu dia ketika ada pelanggarannya ketika ada orang-orang yang merasa dirugikan karena ada undang-undang data pribadi sekarang dan itu mengancam terkait kerja-kerja jurnalistik kemudian undang-undang ete nah agak mendingan undang-undang ete ini mereka punya SKB tiga menteri salah satunya kejaksaan kepolisian sama kominfo terkait karya jurnalistik itu tidak boleh dipidana pasal undang eh pasal 27 ya tiga nah bagaimana memastikan itu karya jurnalistik ya harus pakai standar dua etik tadi tuh kak ya nah begitu pun juga portal kak portal kalaupun dia karya jurnalistik tetap menggunakan perlindungan undang-undang pers dan mekanisme yang diatur Dewan Pers tapi kalau portal itu perusahaan persnya tidak terdata tidak melakukan pendaftaran di Kemenkumham dan itu rawan gak di konteks pemilu hari ini saya bisa bayangkan di Makassar banyak portal yang belum melakukan pendataan dan tertib administrasi yang diatur oleh undang-undang pers khususnya standar mekanisme perusahaan pers banyak kak dan itu pasti akan jadi masalah besar ke depannya kalau itu portal itu digunakan untuk melakukan perlawanan-perlawanan politik dan seterusnya ya itu hati-hati karena ketika dapat celah itu kak orang tidak akan menggunakan payung hukum undang-undang persnya pasti pidana lain dan itu kerugian materialnya jangan ditanyakan bisa digugat sesuai dengan standar saham perusahaannya walaupun Dewan Pers mengatur terkait nilai saham perusahaan itu hanya 50 juta tapi bisa dari itu kan ini bisa membangkrutkan perusahaan kalau misalnya ada berita yang tidak cover burset itu kegelisahan saya di konteks pemilu ke depan semoga tidak terjadi di Makassar ya kak baik terima kasih Pak Jerry atas kehadirannya di catatan jurnalist sukriyasa dan sahabat Tuki kita telah berdiskusi tadi tentang media tentang pers dan semoga pers sebagai salah satu pilar demokrasi bisa semakin berfungsi sebagaimana mestinya supaya pemilu 2024 di Indonesia semakin berkualitas dan ditandai dengan minimnya konflik dan kasus-kasus yang bisa membuat suasana demokrasi kita tercemarin sekian diskusi kita pada sore hari ini dan sampai jumpa pada diskusi lainnya terima kasih sama-sama Kak